Inna Lilahi, Emeril Khan Momstab dinyatakan wafat walaupun belum ditemukan, ini kata keluarga. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Kabar duka menghampiri keluarga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Momstab, diberitakan telah hanyut di Sungai Are, Swiss pada 26 Mei 2022. Setelah lebih enam hari melakukan pencarian pada Emeril Khan Momstab, akhirnya pihak keluarga mengatakan, jika anak sulung Gubernur Jawa Barat tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Oleh Willy Kevinda Aditya, merupakan paman Emeril Khan Momstab, pernyataan tersebut diungkap. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah masa pencarian keponakan kami, Emeril Khan Momstab bin Emritwan Kamil, selama enam hari, akhirnya pemerintah kota Bern, Swiss dan MUI Jawa Barat sepakat untuk menyatakan bahwa keponakan kami kini telah wafat. Tulis Kevinda. Willy Kevinda Aditya mengaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas semua pihak yang sudah turut membantu proses pencarian Emeril Khan Momstab yang akrab di Sapa Eril. Mewakili keluarga besar, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan warga Jawa Barat pada khususnya yang telah memanjatkan doa, serta memberikan dukungan kepada keluarga dan khususnya kepada kedua orang tuanya yang tak pernah lelah untuk mencari keberadaan Eril di sungai Arober, Swiss, Ujar Kevinda. Sosok lelaki yang adalah wakil dari keluarga Ritwan Kamil memohon kepada masyarakat yang beragama Islam guna melakukan sholat gaib untuk Eril. Jika berkenan, besok setelah sholat Jumat kami memohon dengan sangat untuk mengadakan sholat gaib untuk almarhum, jelas Kevinda. Di akhir rilisnya, Willy Kevinda Aditya juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasih serta salam kepada seluruh masyarakat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.